Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Terima kasih... Itu memang kenyataan... Ada kotak-kotak, ada perpecahan... Bagaimana menikapi itu? Kita yakin... Agama ini membawa solusi... Ada masalah... Mesti ada jalan luarnya... Apakah takotak-kotak dan terpisah-pisah itu adalah khusus pada zaman sekarang? Jawabannya tidak... Ketika Rasul datang ke Madinah pun... Masyarakat Madinah itu terkotak-kotak... Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Mempersaudarakan... Apa arti mempersaudarakan? Memperbanyak perjumpaan... Jadi sahabat-sahabat yang ada di Mitru... Ayo berbanyak silaturahim... Kuncinya pada silaturahim... Akan disampaikan dalam... Si Om... Bahwa ketika Rasul di Madinah itu... Datang beliau ke Madinah... Yang beliau lakukan... Ketika beliau sampai Madinah... Beliau berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain... Lalu sambil mengatakan... Afsyussalam... Wa'at'imut to'am... Wasilul alham... Bapak-bapak, ibu-ibu... Tanpa kecuali... Tidak usah saya sebut namanya... Kira-kira begitu... Ayo... Afsyussalam... Kebarkan perdamaian... Buang permusuhan itu... Ganti dengan rasa damai... Af'imut to'am... Mari bangun solidaritas sosial... Kalau ada yang... Kesulitan... Dibantu oleh yang mampu... Wasilul alham... Dan... Sambung silatur oleh... Rasanya pesan rasul itu cocok untuk kita sekarang... Maka mari kita sebagai komponen umat ini... Kalau nabi berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain... Dengan menyuarakan pesan itu... Maka mari kita... Datang... Ke satu komponen... Datang ke kelompok manapun... Datang ke organisasi manapun... Dan kita suarakan yang sama... Ayo Bapak... Mari kita perkokoh persaudaraan... Mari kita bangun silatur rohim... Mari kita buang persisian... Terus saja suarakan... Sehari... Dua hari... Sebulan... Dua bulan... Mungkin... Belum banyak perubahan... Tapi yakin... Kalau itu yang menjadi pesan kita... Setiap saat... Setahun misalnya... Akan berubah keadaan... Jadi yang rasanya jauh... Akan semakin dekat... Yang rasanya putus... Akan tersambung... Yang lemah... Akan menjadi kuat... Dalam persaudaraan... Jadi sederhana rumusannya... Bangun silatur rohim... Datangi... Sampaikan... Tidak... Dengan pesan... Melalui perantaraan... Tapi langsung... Bersalamat... Tatap mata... Jumpain dengan senyum... Terus saja begitu... Antara elemen umat... Bersalamat... Berjumpa... Saling tersenyum... Dengan hati yang baik... Akan berubah... Dari terkota-kota itu... Menjadi... Satu kesatuan yang kokoh... Jadi semua itu... Bermula dari hati kita... Dan hati itu... Tidak bisa segera... Dia butuh proses... Kalau kata Rasul... Innal khomba... Layas da'u... Kama tas da'ul hadir... Hati itu ada proses... Berkaratnya... Seperti berkaratnya... Besi... Maka sahabat bertanya... Bagaimana membersihkannya... Rasul memberikan petunjuk... Banyak-banyak bersikir... Terus saja... Maka hati yang berkaratnya itu... Akan kembali jernih... Murni... Sama hubungan sosial kita... Karena kita jarang bersinar terrohim... Hanya dengan kelompok kita saja... Kita ketemu... Tanpa sadar kita membangun tembok yang tinggi... Maka kemudian... Lambat laut... Tumbuhlah... Perasaan itu... Mari kita bersihkan... Dengan jalan apa... Kita buka pintu rumah kita... Kita bertemu ke rumah teman kita... Kita jumpai sahabat kita... Kita silaturahim... Kepada siapapun yang ada... Dengan semangat persaudaraan... Insya Allah... Itu akan menghadirkan kekuatan... Untuk kita semua... Jadi kuncinya adalah... Silaturahim... Dengan... Kebijelasan... Satu lagi... Satu lagi boleh? Satu lagi boleh? Selamat menikmati... Selamat menikmati...